Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel youtube Dapur Desi Oh iya yang baru mampir di channel ini Langsung aja ya subscribe Oke kali ini Dapur Desi akan berbagi resep Cara membuat PEI Kacan yang insya Allah rasanya enak Guri, renyah Pokoknya top banget deh Ini adalah salah satu ide jualan saya di rumah Dan jika teman-teman ingin tahu Tip dan trik cara pembuatan PEI Kacangnya Yuk tontonin video ini sampai habis Dan langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya Bahan yang sudah saya siapkan Untuk membuat PEI Kacang yang renyah Kacang tanah 250 gram Bawang putih 5 siung Kemiri 5 butir Ketumbar 1 sendok makan Daun jeruk 5 selai Kunyit sedikit saja Tepung beras 300 gram Tepung tapioca 75 gram Maizena 20 gram Garam 16 gram Kaldu bubuk 8 gram Telur 1 butir Santan 65 ml Air 450 ml Oke selanjutnya Saya akan menghaluskan bumbu Bumbu halusnya ini Saya menggunakan blender Selanjutnya Saya akan menghaluskan bumbu yang sudah saya siapkan tadi Bumbu yang sudah saya siapkan Bumbu yang sudah saya haluskan Selanjutnya Saya masukkan telur 1 butir Santan Santan Saya yang pakai santan kental ya Selanjutnya Garam Ini kira-kira 2 sendok makan Kaldu bubuk 1 sendok makan Aduk-aduk rata seperti ini Supaya tercampur merata Oke selanjutnya Saya masukkan tepung Tepung tapioca 75 gram ini Sekitar 9 sendok makan Tepung maizena 20 gram itu Sekitar 3 sendok makan Kita aduk-aduk dulu Seperti ini Nantinya saya tambahkan air Aduk-aduk Sampai adonan tercampur rata Adonan sudah tercampur merata Oh ya Untuk menghasilkan VE yang renyah Di sini kita lihat adonannya Adonannya itu harus Encer dan ringan Seperti ini Kalau ditaruh di sendok dia Jatuh semua Tidak ada yang menempel Oke Selanjutnya Saya masukkan daun jeruk Yang sudah terpotong-potong Kita aduk-aduk Oke selanjutnya Saya akan menggorengnya Sebelum menggoreng Minyaknya ini yang sudah panas Saya airkan ke pinggir wajan Seperti ini Supaya nanti PE-nya itu mudah jatuh Ini saya menggunakan Api sedang saja Ini kebetulan kualinya besar Saya gunakan Buat jualan Saya hari-hari Oke Saatnya saya Menggoreng PE kacang Ada baiknya Isian kacang tersebut Tidak langsung Dicampur pada adonan Kita ambil adonan Satu sendok sayur Kita campurkan Kacang seperti ini Baru kita alirkan Ke wajan ini Supaya Nanti kacangnya itu Tidak terlalu ramah Terendam Dan menggadi Takutnya nanti Menggadi Tidak garing Selanjutnya Saya tiram-tiram Seperti ini PE-nya Biar lepas Dari wajannya Kita tunggu Sampai bawahnya Mengeras Selanjutnya Saya balikin adonannya Seperti ini Supaya nanti Kacangnya itu Ngatang merata Biar garing Hasilnya Ini kita balikin PE-nya Cuma satu kali Supaya tidak berminyak Oke Saya rasa sudah matang Selanjutnya Saya angkat Saya tiriskan Oke selanjutnya Kita goreng lagi Sama seperti tadi Baiknya sudah matang Saatnya saya angkat Dan saya tiriskan lagi Beginilah Sampai adonannya habis Alhamdulillah Inilah hasil PE-nya Yang saya goreng tadi Ini hasilnya Lumayan banyak Yuk kita cobain dulu Rasanya enak Gurih Renyang Crispy Pokoknya top banget deh Oh ya Ini adalah salah satu Ide jualan saya Di rumah Hari-harinya Jika teman-teman Ingin mencoba resep saya Silahkan Dan Terima kasih Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Tonton terus ya Video saya selanjutnya Dengan resep yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton!